Lumayan juga nih ya, sarang burung pakai ginseng Tidak melek nih Oh ada ginseng, ada lesinya ya Kita datang lagi ke Merdeka Walk di Medan ya Merdeka Walk itu ada di sisinya lapangan Merdeka Sini memang tempat nongkrong yang enak banget ya Karena itu kita minum-minum sedikit lah Nongkrong-nongkrong sedikit Kenjiro-kenjiro juga Kenjiro itu keker-keker jarak jauh Cuci mata Kita lihat ya Loh, kok ada di sini? Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik Wah, boleh gabung ya Sudah naik berapa kilo ini Wah, belum, belum naik Lagi syuting juga Pak Mirsa Sudah ngasuh Sudah selesai William Wongso, ahli kuliner Saingan saya juga nih Ini makan apa nih? Sarang burung Sarang burung, beneran apa ya? Kalau namanya sarang burung itu susah gitu Susah ya Susah, susah Lumayan Cuma yang tahu pasti harganya yang asli Oh gitu ya Ini berarti So-so ya Ayo boleh deh pesen juga Minta satu ya Yang rasa ginseng Apa pendapat Anda tentang kuliner Medan? Saya rasa sampai sekarang ini mungkin satu hal yang kalau kita bicara soal makanan lokal Ya Yang paling diverse Ini melting pot yang jelas gitu Macam-macamnya banyak gitu Macam-macamnya jelas Enggak saling nyontol gitu Punya ruangan sendiri-sendiri Ada Chinese-nya Ada Indian-nya Ada Peranakannya Ada Peranakan Ada Pelayunya Ada Pelayu Ada Padang Ada Batang Ya Dan Batangnya juga dipilak-pilak gitu Oh ya Oh ini yang rasa ginseng ya Wah Asik Lumayan juga nih ya Sarang burung pakai ginseng Bisa melek nih Oh ada ginseng Ada leci-nya ya Bukan Ini ya Lengkeng ya Lengkeng Lengkeng Gingkuk Gingkuk Jadi kita mau makan gingkuk Selalu ingat Selalu ingat ya Bahwa kita ketemuan di Medan Itu Ada pahit-pahitnya Angco ya Pahitnya dari Gingkuk Oh dari Gingkuk Gengkuk Gingkuk 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 BAKAN Gingkuk selamat menikmati